Intro Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPP LDI memandang persoalan lingkungan adalah bagian penting dari dakwah. Sejak tahun 2008, organisasi masyarakat ini telah menggaungkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan atau Go Green. LDI juga membuktikan komitmennya dalam usaha pelestarian lingkungan dengan menanam 3.553.000 pohon dengan tingkat kematian 7,2 persen. Program Go Green yang digagas LDI terus berlangsung hingga saat ini. Pada Rabu 12 Februari kemarin, LDI juga menggagas penggunaan mobil listrik. Hal tersebut dilakukan LDI dalam fokus grup discussion yang bertajuk menyongsong mobil listrik nasional. Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Aziz Samsuddin yang turut menjajal bus listrik yang menjadi percontohan kendaraan listrik di masa depan. Pada momen tersebut, dia berharap ke depan mobil listrik dapat dinikmati dan dijangkau masyarakat layaknya mobil listrik yang kerap berlalu lalang di jalan protokol. Wakil DPR tersebut mengapresiasi LDI sebagai organisasi Islam yang tidak hanya menyoroti masalah agama saja, tapi juga berani mengangkat masalah lingkungan seperti menggagas penggunaan mobil listrik. Ia berharap diskusi yang diselenggarakan LDI akan menghasilkan ide terkait sampah serta tempat penampungan mobil listrik yang tidak dapat dipergunakan lagi nantinya. Banyak hal yang bisa dilakukan dan menjadi suatu part, the first in percent daripada LDI di samping mobil listrik, juga dalam hal bagaimana mempelopori kemajuan Indonesia dengan kualitas SDM. Tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa untuk ikut, tentu LDI bisa menjadi pelopor untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi penopang bagaimana kemajuan bangsa dan negara. Diskusi menyosong era mobil listrik nasional juga diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk memproduksi mobil listrik secara massal. Ketua Umum LDI, Abdul Hassam mengatakan LDI telah mengkaji gagasan mobil listrik tersebut melalui empat pilar, yaitu pilar lingkungan, pilar regulasi, pilar sosial, serta pilar ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.